Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda yang menonton video ini, semoga sehat selalu. Mengenal tanaman hias langka jenis pilodendron. Pilodendron adalah tanaman hias merambat yang mempunyai banyak jenis. Karena keindahan bentuk dan warna-warni daunnya, pilodendron banyak disukai sebagai tanaman hias, penghias ruangan, ataupun taman. Pilodendron yang saya miliki ini yaitu jenis pilodendron squamiferum atau pilo merpati bulu. Karena bentuk daunnya seperti merpati dan batang ke daunnya berbulu. Dari situ banyak orang mengatakan pilo merpati bulu. Yang membedakan pilodendron merpati bulu dengan pilodendron jenis lainnya yaitu dari harga jual yang masih tinggi. Hal ini karena kelangkaannya dan keunikannya dari jenis pilodendron merpati bulu tersebut. Di pasaran tanaman hias, pilodendron merpati bulu dilabeli harga 100 ribu hingga 200 ribu berjumlah 3 daun. Padahal, sepengalaman saya, dari segi budidaya, pilodendron merpati bulu sangatlah mudah untuk diperbanyak. Di video yang sedang Anda lihat ini adalah setekan pada batang pilodendron merpati bulu yang sudah berusia 6 minggu. Perbanyakan pilodendron merpati bulu dilakukan dengan cara setek potong batang berukuran panjang 10 hingga 20 cm. Setelah dilakukan setek pada batang tersebut, kemudian ditanamkan ke dalam pot yang berisi tanah murni tanpa sekam ataupun pupuk penyubur. Setelah itu, selama 2 minggu, lakukan pengecekan pada penanaman setek batang tersebut. Apakah sudah keluar akar atau belum? Bila mana sudah mengeluarkan akar, maka berikanlah segera pupuk penyubur organik agar dapat merangsang pertumbuhan tunas cabang daun baru. Setekan pilodendron merpati bulu yang saya miliki ini berusia 6 minggu, sudah mengeluarkan tunas cabang daun baru dan pertumbuhannya pun sangat suhur. Jika Anda ingin memperbanyak pilodendron jenis apapun yang Anda miliki, silahkan mencoba mempraktekkan dengan cara seperti pengalaman saya melakukan setek batang pilodendron merpati bulu. Jenis pilodendron apapun sama dari cara membundidayakannya karena masih satu pamili. Lakukan dengan hati yang gembira, insya Allah dengan izin Tuhan pasti berhasil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menghibur. Silahkan di-like, komen, dan subscribe. Bagi Anda yang ingin request seputar tanaman hias, bonsai, dan barang antik, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dibantu dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. Terima kasih.